Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk di pertemuan kedua dari mata kuliah mikroekonomi ini kita akan membahas mengenai elastisitas supply and demand kemudian untuk bacaan di buku textbooknya Pindik itu ada di chapter 2 cuman di chapter 2 itu diawali dulu dengan penjelasan mengenai kurva demand dan supply kemudian disitu juga dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran dari kurva demand dan supply kemudian bagaimana mekanisme pasar bagaimana mekanisme keseimbangan itu terjadi perpotongan antara demand dan supply sehingga membentuk atau menentukan harga pasar dan kuantiti kemudian baru masuk ke elastisitas yang akan saya jelaskan di video ini adalah langsung ke elastisitas jadi silakan kalian baca dan review kembali pembahasan mengenai supply and demand di chapter 2 buku textbooknya Pindik nah jadi disini mengapa kita belajar mengenai elastisitas jadi di ekonomi ini tidak hanya tertarik untuk mempelajari perubahan harga dan perubahan kuantiti ketika terjadi perubahan keadaan di pasar gitu ya tetapi kita juga akan meneliti seberapa besar perubahan nah jadi disini seberapa besar perubahan perubahan harga, perubahan kuantiti itu adalah yang ditujukan dengan elastisitas jadi elastisitas akan mengukur seberapa besar perubahan suatu variable yang disebabkan oleh perubahan variable yang lain jadi elastisitas ini bisa bersifat secara umum gitu ya jadi akan mengukur perubahan nah nanti ada beberapa jenis elastisitas yang akan kita pelajari di pertemuan ini tapi secara ringkas berarti elastisitas ini adalah persentase perubahan di sebuah variable akibat 1% perubahan di variable lain nah untuk yang pertama elastisitas yang pertama dibahas adalah price elasticity of demand nah jadi disini adalah mengukur sensitivitas dari kuantiti seberapa besar perubahan kuantiti demand dari suatu komoditas ekibat perubahan 1% dari harga jadi disini akan diukur apabila harganya itu berubah sebesar 1% maka seberapa besar perubahan kuantiti demand seberapa besar perubahan jumlah permintaannya dari komoditas tersebut nah persentase perubahan ini diukur dari perubahan absolut gitu dari variable dibandingkan dengan variable asal jadi disini ketika dituliskan ketika diformulasikan kembali perubahan absolut itu adalah delta untuk yang elastisitas ini bisa dituliskan sebagai delta pi per pi jadi perubahan dari kuantiti dibagi dengan level awal dari kuantitinya dibagi dengan delta pi dibagi dengan pi jadi delta pi ini juga perubahan harga dibandingkan dengan level harga awalnya atau original level sehingga ketika direformulasikan itu adalah P per pi dikalikan delta pi per delta pi jadi ini merupakan bentuk yang akan paling sering kita gunakan gitu ya pada saat mencoba mempecahkan persoalan mengenai elastisitas tapi yang perlu diingat bahwa elastisitas disini itu bukan perubahan kuantiti ya jadi yang di atas itu adalah kuantiti kemudian pembaginya itu adalah komponen harga jadi seberapa besar perubahan kuantiti jadi nanti bisa kuantiti demand kuantiti supply gitu jika harganya itu berubah sebesar 1% nah untuk karakteristik dari price elasticity of demand itu sendiri itu yang pertama adalah biasanya angkanya berupa negatif angka negatif karena sifat atau slope dari si kurva permintaan ini kan dia negatif gitu ya jadi ketika harganya naik kuantitinya akan berkurang kemudian kebalikannya juga jika harganya turun maka kuantitinya akan naik nah kemudian biasanya yang akan kita baca itu adalah magnitude atau besarannya jadi kita akan membaca hanya angka absolutnya jadi ketika elastisitas elastisitasnya itu lebih besar dari 1 maka dibilang bahwa dia memiliki elastisitas yang elastis kemudian apabila nilai elastisitasnya itu kurang dari 1 maka disebutnya adalah harganya inelastis atau untuk yang elasticity nya itu lebih besar dari 1 berarti persentase perubahan kuantitinya akan lebih besar dari persentase perubahan harga sedangkan untuk yang harganya inelastis itu berarti persentase perubahan kuantiti akan lebih kecil dari persentase perubahan harga kalau sama dengan 1 itu kalau kalian ingat di pengantar ekonomi itu disebutnya sebagai unit elasticity jadi perubahannya adalah sama antara kuantiti dan harga nah faktor yang paling penting yang menentukan dari price elasticity of demand ini adalah keberadaan dari barang substitusi jadi semakin banyak barang substitusi untuk komoditas itu tersedia maka harganya akan semakin elastis karena si konsumen itu akan lebih mudah menemukan alternatif dari komoditi itu nah jadi ketika ada perubahan harga si konsumen itu akan beralih ke barang substitusi karena disini barang substitusnya banyak sehingga permintaan untuk komoditas tersebut akan cepat menyesuaikan sedangkan untuk yang komoditas yang hanya memiliki sedikit barang substitusi itu akan memiliki harga yang bersifat inelastis jadi karena si komoditas tersebut tidak memiliki substitusi mau tidak mau ketika terjadi perubahan harga pada komoditas tersebut konsumen tetap akan membeli barang itu jadi karena tidak ada alternatif lain mau harganya naik atau turun makin mahal makin murah si konsumen itu akan tetap mengkonsumsi barang tersebut nah untuk sifat-sifat dari price elasticity of demand berikutnya jika kita memiliki kurva demand yang linier sama anggaris lurus gitu ya maka ketika kita menggerakkan delta k per delta p sepanjang kurva tersebut maka delta k per delta p nya itu juga akan berubah jadi dalam artian bahwa price elasticity of demand ketika kita memiliki kurva demand yang linier maka harus diukur di titik-titik tertentu dari kurva tersebut karena nilai elasticitasnya akan berbeda-beda untuk di tergantung dari poin di demand kurva yang bersifat linear tadi jadi untuk linear demand curve ini elasticitasnya akan tergantung dari slope dan nilai harga dan kuantitinya kemudian pada bagian atas dari demand curve itu nanti akan bersifat elastis jadi harganya mahal sehingga kuantiti demandnya itu kecil kemudian untuk di bagian bawah ini akan bersifat inelastis dimana harganya itu murah kemudian kuantiti demandnya itu sangat tinggi jadi ketika digambarkan ini seperti ini kita punya kurva demand yang linear sama garis lurus kemudian ketika kurva demandnya ini linear ini berarti bahwa di masing-masing atau di beberapa lokasi lokasi-lokasi yang berbeda di kurva tersebut juga akan memiliki nilai elastisitas yang berbeda-beda contohnya adalah yang di bagian atas itu bersifat elastis kemudian yang di bagian bawah ini adalah inelastis kemudian di titik tengahnya itu dia adalah unit elastis ini contohnya adalah ketika demand curve itu Q sama dengan 8-2B nah sehingga semakin curam demand curve maka disebutnya barang tersebut akan semakin inelastis sedangkan ketika demand curve nya itu semakin mendatar melandai maka barang tersebut akan semakin elastis nah ada dua kurva yang kurva demand yang merupakan contoh ekstrim dari demand curve dimana demand curve nya itu akan berbentuk garis vertikal dan garis horizontal untuk yang garis vertikal itu nantinya memiliki si pot completely inelastis demand demand nya ini sangat inelastis kemudian untuk yang horizontal ini berarti elasticity nya bersifat infinitely elastic demand demand nya sangat elastis ini untuk yang infinitely elastis demand jadi perubahan perubahan harga perubahan harga yang sangat sedikit itu akan menyebabkan demand nya itu berubah sangat besar sedangkan untuk yang garis vertikal garis vertikal ini dia bersifat inelastis karena demand nya itu quantity demand nya tetap jadi ketika harganya berubah harganya berubah makin tinggi makin tinggi atau makin rendah makin rendah quantity tetap pada level key start kemudian untuk jenis income eh maaf jenis elastisitas yang kedua adalah income elasticity of demand disini akan mengukur berapa besar perubahan quantity demand akibat dari perubahan income nah jadi pembaginya deflatornya itu adalah perubahan income delta i per i sedangkan yang di atas karena kita mengukur perubahan quantity demand maka yang di atas ini adalah delta key per key jadi ketika ditulis ulang elasticitas income atau income elasticity adalah i per key dikalikan delta key per delta i kemudian untuk elasticitas berikutnya adalah cross price elasticity of demand nah disini akan mengukur berapa besar persentase quantity demand dari suatu barang akibat dari perubahan harga di barang yang lain jadi disini ini adalah perubahan quantity dibagi dengan perubahan harga tapi untuk komoditas yang berbeda jadi pm per key b dikali dengan delta key b per delta pm cross elasticity nah untuk yang cross elasticity ini biasanya dibagi menjadi dua jenis barang yang pertama adalah komplement barang-barang komplementer gitu ya dimana cross price elasticity of demand ini adalah bernilai negatif jadi contohnya adalah mobil dan ban gitu ya jadi ketika harga mobilnya naik maka quantity demand untuk bannya itu akan berkurang kemudian untuk jenis barang yang kedua itu adalah substitusi contohnya adalah butter dan margarin butter dan margarin itu kan sama-sama mentega tapi yang satu butter yang satu market yang kayaknya ya aku lupa tapi kalau yang butter itu dairy milk sedangkan dairy product sedangkan yang margarin itu adalah dari apa dari nabati nah jadi disini mereka saling mereka adalah barang substitusi gitu kemudian nilainya adalah positif sifat hubungannya itu adalah positif gitu ya jadi ketika harga butternya naik maka quantity dari margarin quantity demand dari margarin ini akan bertambah karena substitusi tadi ya si konsumen menemukan alternatif barang lain ketika barang yang biasa dia beli itu harganya naik nah kemudian untuk elastisitas berikutnya adalah price elasticity of supply kalau yang tiga tadi price elasticity of demand kemudian income kemudian cross elasticity itu adalah mengukur perubahan quantity demand nah disini untuk price elasticity of supply itu akan mengukur perubahan dari quantity supply akibat perubahan 1% dari harga jadi yang tiga tadi mengukur perubahan quantity demand berapa besar jumlah permintaan akan berubah gitu kalau yang disini berapa besar perubahan quantity penawaran quantity supply nah kalau prinsipnya sama yang diukur berapa besar quantity terhadap perubahan harganya nah kemudian ada dua jenis elasticity yang pertama adalah point elasticity dan yang kedua adalah arc elasticity untuk yang point elasticity of demand jadi point elasticity of demand itu adalah price elasticity of demand pada titik tertentu di sebuah demand curve sedangkan untuk yang arc elasticity of demand itu apabila kita mau mengukur price elasticity of demand pada satu segmen perubahan harga jadi disini disebutkan over range of price jadi kalau kita ingin mengukur dalam satu segmen tertentu dari demand curve itu berarti kita akan menghitung arc elasticity of demand dimana untuk formulasinya disini yang kita gunakan instead of pay per key di point elasticity of demand disini kita gunakan P bar dibagi dengan key bar P bar itu adalah rata-rata dari dua titik harga kemudian untuk key bar ini adalah rata-rata dari quantity demand dari dua point dari range harganya nah contoh pengaplikasian dari elasticity misalkan disini di tahun 80-an dan 90-an ini kita bicara mengenai pasar gandum market for wheat ini market for wheat di US kalau di US berarti kalau kasusnya di Indonesia kan disana wheat itu adalah bahan makanan pokok kalau disini berarti beras nah nanti kita dengan menggunakan supply and demand curve dari commodity wheat ini kita akan bisa menganalisis apa sebenarnya yang terjadi dengan keadaan pasar dari waktu ke waktu nah untuk yang pertama supply supply dan demand nya diformulasikan dalam dua persamaan ini QS sama dengan 1900 plus 24P dan QD nya sama dengan 3550 dikurangi 266P kemudian untuk mendapatkan market clearing price sama market clearing quantity jadi kayak harga dan kuantiti keseimbangan gitu ya pister-pister maka kita akan mengikulkan QD sama dengan QS dari persamaan demand dan persamaan supply yang sudah kita punya sehingga kita dapatkan market clearing price nya itu adalah 3,46 dolar per busel jadi disini busel itu satuan gandum jadi satuan apa sih satu eh satu ember gitu satu ember ukuran yang kira-kira sekitar 35 liter gitu satu busel nah untuk kuantitinya market clearing kuantitinya itu adalah tadi setelah didapatkan pay nya kita masukkan ke salah satu dari persamaan dimana atau supply sehingga didapatkan kuantitinya adalah 2630 million busel busel apa busel busel ya baca yang busel nah kemudian bagaimana kita bisa menghitung elastisitasnya elastisitas demand dan elastisitas supply pada titik-titik ini jadi disini kita masukkan harga jadi pada saat apa pada saat market clearing price dan market clearing kuantitis bagaimana keadaan elastisitasnya nah kita masukkan ke formulasi untuk elastisitas demand P per key kemudian delta key per delta P nya itu kalau kita lihat di persamaan sebelumnya itu kan dia merupakan slope ya jadi dari persamaan ini 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 adalah slope nya gitu jadi delta key per delta P nya sedangkan untuk yang disupply berarti P dan key dibagi dengan delta key per delta P dari persamaan supply ini juga mengambil nilai slope yang positif ingat bahwa bentuk kurva dari demand itu adalah hubungannya negatif karena menurun sedangkan supply itu adalah positif karena menaik slope positif nah sehingga didapatkan elastisitas demand nya adalah minus 0,035 sedangkan elastisitas supply nya adalah 0,032 nah kemudian misalkan harga si gandum ini naik menjadi 4 dolar per bezel jadi disini harganya menjadi 4 dolar kemudian kita akan hitung ketika harganya itu 4 dolar seberapa besar kuantitinya akan berubah jadi disini pertama kita hitung dulu kuantitinya kita masukkan ke persamaan demand nya kemudian didapatkan ini adalah key nya sehingga kita bisa menghitung elasticity demand pada saat harga 4 dolar 4 per 2486 dikalikan dengan delta key per delta P minus 266 tadi dari persamaan kemudian didapatkan nilai elasticitas demand pada saat harganya 4 dolar adalah minus 0,43 nah kemudian pada tahun 2002 jadi itu adalah keadaan atau kondisi di tahun 80-an 90-an ketika di tahun 2002 supply dan demand curve dari si wheat ini memiliki persamaan sebagai berikut nah kemudian bagaimana keadaan elasticitasnya berarti kita akan mencari dulu market clearing price dan market clearing quantity sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa ketika dibandingkan dengan keadaan di tahun 80-an dan 90-an tadi itu berarti bahwa harganya mengalami penurunan secara nominal tadi kan 3, sekian dolar sekarang 2,78 dolar nah kemudian untuk yang berikutnya adalah elasticitas pada saat short run dan pada saat long run jadi disini elasticitas ini juga mengalami perbedaan kondisi jika diukur pada saat short run jadi pada saat diukur seketika terjadi perubahan kemudian untuk yang yang long run itu adalah dimana sudah terjadi penyesuaian penyesuaian jadi disini untuk elasticitas juga memiliki perbedaan pola untuk yang short run maupun yang long run sama seperti perbedaan nilai pada demand curve yang linear tadi nah untuk yang elasticity demand secara umum demand ini akan lebih bersifat price elastis pada kondisi long run jadi pada jangka panjang price elastis akan semakin price elastis gitu ya karena kenapa karena konsumen ini akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan konsumsi jadi jika terjadi perubahan jika terjadi perubahan harga gitu ya perubahan harga komoditi ini kemudian dibilangnya dia dalam long run itu dia bersifat elastis karena pada awal-awal terjadi perubahan harga itu si konsumen tidak bisa serta-merta melakukan perubahan drastis terhadap pola konsumsinya pola konsumsi itu akan berubah seiring waktu sehingga dibilang bahwa pada saat long run dia akan bersifat lebih elastis more price elastis nah kemudian demand ini mungkin akan di hubungkan dengan ke kondisi komoditas lain gitu ya jadi demand akan suatu komoditas itu biasanya berkaitan dengan komoditas barang lain yang sedikit mengalami perubahan yang perubahannya itu lambat lebih lambat jadi memerlukan waktu untuk melakukan adaptasi adaptasi nah seiring waktu berjalan itu biasanya muncul barang-barang yang bersifat substitusi jadi misalkan hanya tersedia komoditi A yang unik gitu ya kemudian terjadi perubahan harga untuk komoditi A maka si konsumen ini dalam jangka pendek kan dia nggak bisa langsung serta-merta tiba-tiba nggak mengkonsumsi barang A tersebut gitu jadi yang dia lakukan tetap mengkonsumsi nah tapi lama-kelamaan nanti di pasar kemungkinan akan muncul barang-barang substitusi komoditi A ini sehingga si konsumen akan memiliki alternatif untuk mengkonsumsi barang lainnya nah contohnya disini adalah antara bahan bakar gitu ya gasoline dan mobil jadi seperti apa karena dua jenis barang ini kan berkaitan gitu ya karena si kalau mobil ini kan dia memerlukan bahan bakar si gasoline nah yang pertama adalah ini kita bisa lihat bahwa ini adalah demand di short run kemudian ini adalah demand di long run nah orang tidak bisa serta-merta mengubah konsumsi penggunaan gas ini dalam jangka pendek gitu ya karena misalkan terjadi gejolak di harga bensin gitu kan tapi sehari-hari si penggunaan ini kan tetap menggunakan bensin jadi tidak bisa serta-merta dia tiba-tiba tidak pakai bensin berarti kan istilahnya dia tiba-tiba tidak pakai mobilnya untuk pergi kemana-mana atau misalkan kita bicara dalam skala yang luas berarti transportasi umum itu akan lumpuh misalkan karena bis-bis umum public transportation itu akan berhenti nah tapi ketika di jangka panjang orang itu akan bisa melakukan penyesuaian penyesuaian orang akan bisa memilih mobil yang lebih hemat bahan bakar misalkan nah sehingga di jangka panjang ini disebutkan dia akan bersifat lebih elastis dibandingkan dengan yang di jangka pendek untuk diman dari bensin nah kemudian apa yang terjadi dengan demand dan durability jadi untuk short run dan long run elasticity jadi untuk barang-barang yang bersifat durable demandnya itu akan bersifat lebih elastis di short run jika barang ini bersifat durable maka ketika terjadi kenaikan harga konsumen ini cenderung untuk tetap menggunakan barang tersebut alih-alih menggantikannya nah tapi secara jangka panjang barang-barang tadi barang-barang yang durable tadi kan tentunya punya umur umur pakai jadi di jangka panjang otomatis barang tersebut akan digantikan nah ini contohnya adalah barang-barang durable atau tahan lama gitu ya yang habisnya lama jadi contohnya adalah mobil mobil ini jadi di jangka jangka pendek ini short run jangka pendek lebih elastis daripada yang jangka panjang kalau misalkan terjadi di jangka pendek di jangka pendek di jangka pendek dia tidak si si konsumen itu bisa menghentik atau dalam jangka pendek ketika terjadi gejolak harga di mobil kenaikan harga mobil misalkan harga mobil naik jadi yang dilakukan oleh si konsumen di jangka pendek itu dia tentunya yang tadinya mau beli mobil kan terus jadi wah sekarang uangnya gak cukup kok jadi mahal sih mobilnya maka dia akan menunda menunda pembelian atau gak jadi yaudah berarti sekarang pakai public transportation aja daripada beli mobil pribadi gitu nah tapi di jangka panjang misalkan yang tadinya udah punya mobil gitu ya terus jangka panjang mobilnya ini kan rusak nih ya bisa rusak atau fungsi-fungsinya gitu menurun sehingga mau tidak mau di jangka panjang dia akan membeli mobil lagi untuk menggantikan mobil yang lama tadi jadi disini bisa untuk yang income elasticity antara short run dan long run jadi untuk yang income elasticity juga bervariasi jadi juga bervariasi berbeda perilakunya antara short run dan long run jadi untuk beberapa barang-barang tertentu dan jasa tertentu income elasticity nya itu income elasticity nya akan lebih besar pada saat long run jadi ketika terjadi perubahan income itu akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan pengeluaran jadi gak bisa ketika terjadi perubahan income dia gak serta-merta melakukan perubahan pembelian gitu perubahan pola konsumsi gitu ya tapi pola konsumsi itu akan berubah seiring dengan waktu nah untuk income elasticity di durable goods jadi apa yang terjadi atau bagaimana perbandingan income elasticity itu untuk barang-barang yang bersifat durable antara short run dan long run nah income elasticity ini akan akan lebih kecil gitu ya di long run daripada di short run contohnya adalah ketika terjadi kenaikan income si pembeli itu akan berusaha beli mobil baru gitu ya nah kemudian ketika mobil lamanya itu diganti si pembeli eh pas si konsumen itu ya dia beli buat gantiin barang itu aja gitu kemudian pembelian itu ketika terjadi kenaikan income gitu ya di jangka panjang maka pembelian itu akan makin berkurang daripada di jangka pendek jadi untuk barang-barang yang durable itu kan dia barangnya kan memiliki waktu habis yang lama gitu ya jadi si konsumen ini tidak terus-menerus melakukan pembelian pembelian dilakukan hanya di titik-titik tertentu saja jadi ini contohnya untuk elastisitas price elasticity dan income elasticity untuk bensin kemudian dibandingkan dengan untuk yang mobil jadi untuk yang price dan income elasticity demand for gasoline ini di jangka panjangnya itu dia lebih elastis daripada di jangka pendek sedangkan untuk yang durable goods contohnya mobil price elasticity dan income elasticity di short run itu dia untuk yang di short run lebih elastis daripada di long run jadi kebalikan antara antara barang durable dengan yang non durable itu juga memiliki sifat price elasticity dan income elasticity yang berbeda untuk short run dan long run jangka pendek dan jangka pendek panjang lalu yang sebelumnya yang sebelumnya tadi adalah yang elasticity of demand nah untuk yang elasticity of supply sebagian besar barang dan jasanya itu dalam long run itu lebih elastis daripada di short run dibandingkan dengan short run kemudian kemudian untuk beberapa barang yang lain contohnya yang bersifat durable dan recyclable jadi yang bisa direcycle maka long run price elasticity of supply itu adalah less elastis di short run sorry untuk yang barang yang bersifat durable dan bisa direcycle maka di long run price elasticity itu adalah bersifat less elastis dibandingkan dengan short run price elasticity of supply jadi yang short run itu dia lebih elastis daripada di long run sementara untuk barang-barang yang lain itu price elasticity of supply di long run itu lebih elastis daripada di short run contohnya apa contohnya adalah copper atau tembaga jadi copper ini ini ada dua jenis yaitu primary copper dan secondary jadi di kayak yang secondary itu adalah yang recycle jadi yang kayak tembaga recycle itu berarti di apa sih yang tembaga sudah jadi barang gitu kan terus dia dilebur lagi nanti dipakai untuk memproduksi barang dengan yang menggunakan bahan baku tembaga lain gitu jadi ada proses recycle untuk yang primary copper berarti yang non-recycle tadi ya nah jadi disini untuk yang long run dia lebih elastis daripada yang short run jadi karena keterbatasan kapasitas gitu ya jadi perusahaan atau perusahaan yang menggunakan bahan baku copper ini di short run nya itu akan otomatis terbatas untuk menghasilkan output tapi di long run mereka bisa melakukan ekspansi penambahan jumlah produksi gitu sedangkan untuk yang secondary secondary ini dia akan bersifat lebih elastis di short run gitu ya jadi ketika di jangka pendek itu ada perubahan harga tembaga maka kenaikan harga kenaikan harga tembaga itu akan menyediakan insentif supaya melakukan lebih banyak proses recycle jadi wah ini ada kenaikan harga tembaga sehingga mumpung harganya lagi tinggi si perusahaan ini akan merecycle lebih banyak tembaga untuk menambah supply baru si tembaga gitu ya tapi di dalam jangka panjang stok dari secondary copper ini akan makin menurun karena biasanya kan untuk jangka panjang itu nanti dia butuh biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan tembaga-tembaga yang memiliki kualitas lebih bagus ketika di recycle itu kan biasanya ada penurunan kualitas sehingga ketika kualitasnya mau ditingkatkan effort untuk melakukan recycle itu akan lebih mahal di jangka panjang gitu ya jadi ini bisa dilihat bahwa untuk yang perbandingan antara price elasticity of primary supply sama secondary supply dari tembaga ini memiliki perbedaan perilaku untuk yang short run dan long run dimana untuk yang primary supply itu dia di long run itu lebih elastis sedangkan untuk yang secondary supply yang di short run itu akan bersifat lebih elastis nah untuk pengaplikasian untuk pengaplikasian short run dan long run elasticity itu kita menggunakan contoh kasus dari harga kopi harga kopi yang dari Brazil gitu ya kenapa apa harga kopi ini sorry harga kopi dunia gitu ya tetapi produksi kopi itu sebagian besar berasal dari Brazil sedangkan Brazil sendiri itu kan dia terletak di garis ekuator gitu kan jadi dia juga mengalami perubahan iklim eh maaf perubahan cuaca gitu ya kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi eh eh stok atau supply dari kopi itu sehingga akan mempengaruhi harga nah cuman ada beberapa catatan bahwa tadi cuaca yang perubahan cuaca yang jelek misalkan ada perubahan cuaca yang tipe-tipe cuaca yang dingin banget atau keringan gitu ya nah itu hanya berlangsung di periode yang pendek sedangkan di long run harga itu biasanya akan kembali ke posisi awal dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang lain itu akan bersifat sama nah kalau dilihat itu pergerakan harga dari Brazilian coffee itu sangat volatil gitu ya sebutnya bahwa disitu terjadi perubahan yang tiba-tiba tinggi banget terus bisa bisa mengalami penurunan yang sangat rendah gitu ya nah untuk yang ini untuk yang harga coffee ini demand dan supply itu akan lebih elastis di jangka panjang kemudian untuk yang di short run supply ini biasanya adalah bersifat inelastis karena tadi ada supply dalam short run itu dipengaruhi oleh cuaca gitu ya dan hanya berlaku di jangka pendek kemudian demand itu relatively inelastis kemudian price ini akan meningkat secara signifikan ini contohnya adalah tadi pada saat terjadi kekeringan kekeringan atau cuaca yang sangat dingin jadi ada cuaca ekstrim gitu ya jadi di awal itu supply nya ada di posisi key 0 kemudian ketika terjadi kekeringan tadi kekeringan atau perubahan cuaca maka akan mengurangi supply dari coffee nya ke arah key 1 sehingga yang terjadi adalah peningkatan harga disini dari PN0 ke P1 kemudian untuk yang di intermediate run jadi intermediate run itu adalah antara short run dan long run gitu ya di tengah-tengah jadi disini untuk supply dan demand nya lebih bersifat elastis sehingga si harga itu akan kembali ke P2 kemudian untuk yang di long run supply ini akan elastis gitu ya sudah supply nya itu elastis sehingga level harga itu akan kembali ke P0 kemudian key nya quantity nya juga akan kembali ke key 0 jadi kenaikan harga yang tadi yang signifikan tadi hanya terjadi di short run gitu nah kemudian untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita memprediksi efek dari perubahan kondisi pasar nah nanti disini akan melibatkan supply dan demand analisis kemudian juga akan melibatkan elastisitas prinsip-prinsip elastisitas nah nanti yang akan kita gunakan bahwa linear demand and supply must be fit to market data jadi nanti biasanya akan diketahui persamaan supply dan demand nya kemudian kita akan mencari equilibrium price dan quantity kemudian akan mencari elastisitas pada kondisi tersebut nanti dari sini kita bisa menghitung perubahan dari pasar nah untuk yang pertama dari apa dari persamaan quantity dari persamaan supply dan demand key S dan key D itu kan nanti kita bisa dapatkan equilibrium price equilibrium quantity kemudian nanti kita bisa cari bisa diketahui juga price elasticity of supply dan price elasticity of demand nah ini adalah persamaan demand nya ingat bahwa slope nya negative supply slope nya positif kemudian elasticity nanti disini yang akan kita hitung adalah konstanta A B C dan D nah kemudian ketika dilihat nanti bahwa elasticity itu kan nanti di bagian elasticity delta key per delta P itu kan adalah slope di kalau elasticity of demand berarti slope di B ini kemudian kalau disupply berarti adalah slope yang di konstanta D jadi bisa dicari kemudian ini nanti kalau digambarkan berarti kita tadinya punya supply demand gitu ya kemudian ini adalah harga dan kuantiti pada saat keseimbangan kemudian disini kita bisa hitung elastisitas demand dan supply pada kondisi keseimbangan kemudian kita bisa menyelesaikan tadi bisa mencari masing-masing konstanta A, B, C, dan D ini untuk contohnya nanti bisa dilihat di ini ya mungkin langsung ke contohnya aja contoh kasusnya nah ini kita mulai dulu bahwa kita punya tadi ada persamaan supply dan demand nah kemudian kemudian ketika di equal maka kita akan dapatkan equilibrium price dan quantity disini kemudian kemudian nanti dari situ kita bisa dapatkan nilai elastisitasnya tadi ya kalau di bukunya pindik contoh untuk predicting market condition itu ada di ada di contoh untuk yang yang 2.6 2.6 itu ada di 2.6 nanti bisa dilihat disitu ya nah kemudian untuk yang berikutnya kita bisa menuliskan juga bahwa untuk supply dan demand dia bisa hanya bergantung kepada harga kalau yang tadi di apa di persamaan yang QD QS tadi kan ada konstanta yang di awal tadi Q sama dengan A minus B kali P berarti kan disini supply dan demand quantity supply dan demand itu hanya terpengaruh oleh harga saja tetapi kita bisa juga menambahkan satu variable lagi yaitu income nah ketika kita memasukkan variable income ke dalam persamaan demand disini maka demand akan bisa dituliskan menjadi A minus B P ditambah dengan F I jadi ini adalah penambahan variable income ke dalam persamaan demand kalau yang dicontohnya ini adalah contoh di koper tadi ya yang di koper ini adalah penghitungan apa contoh penghitungannya gitu ya nanti untuk contoh penghitungannya bisa dilihat di bukunya pintik itu yang di di contoh 28 2.8 di atasnya 2.8 sorry jadi misalkan aku jelasin aja disini diselainya itu gak lengkap ya jadi misalkan disini misalkan diketahui bahwa long run income elasticity itu adalah 1,3 income elasticity adalah 1,3 kemudian i-nya i-nya itu adalah 1 gitu ya diketahui nah nah kemudian untuk B star sama key star itu didapatkan dari di contoh sebelumnya tadi harga dan kuantiti pada keseimbangan kemudian nilai B-nya ini juga didapatkan ini masih jadi satu contoh dengan yang di sebelumnya tadi ya yang ini untuk yang demand ini 8 B-nya 8 nah kemudian kita mau mencari ini tadi kita mau mencari bahwa sekarang demand itu juga akan dipengaruhi oleh income maka kita akan mencari konstanta F jadi dimasukkan bahwa kita punya informasi mengenai elasticity income kemudian dimasukkan gitu ya kita lihat bahwa delta Q per delta I itu merupakan slope nah jadi nanti delta Q dan delta I-nya ini adalah F pada persamaan ini sehingga dari situ kita bisa dapatkan nilai F-nya kemudian nilai F ini nanti akan dimasukkan ke demand equation ini untuk mendapatkan nilai A sehingga nanti akan didapatkan apa persamaan untuk Q sama dengan A minus B B plus F E gitu kemudian untuk yang contoh berikutnya adalah yang tentang koper masih tentang tembaga jadi disini juga tembaga ini mengalami dari waktu ke waktu kita bicara time spannya sangat dari tahun 65 sampai tahun 2002 dia mengalami kejolak yang kalau dilihat dibandingkan antar nominal price dan real price-nya itu dia mengalami kenaikan gitu ya kemudian ada pula masa-masa dimana koper itu harganya sangat murah jadi disini disebutkan bahwa ada munculnya barang-barang substitusi untuk tembaga yaitu fiber optik dan aluminium yang tentu saja akan berpengaruh akan mempengaruhi demand dari si koper tadi gitu kan yang tadinya semua industri itu memerlukan tembaga sekarang ada substitusi otomatis demand dari koper ini akan berkurang gitu kemudian ada decrease in the growth rate of power generation jadi ada penurunan jumlah dari power generation jadi kayak pembangkit listrik itu pertumbuhannya itu semakin menurun karena adanya atau munculnya alternatif sumber-sumber pembangkit listrik baru gitu nah ini misalkan kita mau menghitung kasus untuk yang koper ini jika terjadi penurunan demand sebanyak 20% kalau misalkan demand itu tadi disebutkan sebab-sebab penurunan demand kemudian apa yang terjadi pada harganya kemudian misalkan disini terjadi penurunan demand 20% kemudian bagaimana keadaan harga kemudian nanti bisa dihitung gitu ya berarti untuk yang di awal dari quantity demand equation berarti ketika terjadi penurunan 20% maka quantity demand yang sekarang itu hanya tersisa 0,8 atau 80% nya saja sehingga kita dapatkan quantity demand baru kemudian untuk yang supply nya kan berarti tetap pada kondisi awal jadi untuk yang supply nya itu adalah kisama dengan minus 4,5 plus 16p ini adalah supply di kondisi awal kemudian nanti kita equal kan jadi nanti disini kita dapatkan harga baru yaitu disini 68,3 sen jadi disini terjadi ketika terjadi penurunan demand sebesar 20% maka terjadi penurunan harga sebesar 7% jadi di harga awal tadi di contoh itu kan adalah 7 sen per pound harganya harga awalnya 70 sen per pound nah kemudian apa yang terjadi jika terjadi pengaturan harga jadi kan pengaturan harga ini biasanya merupakan intervensi dari pemerintah gitu ya misalkan dengan mekanisme pajak atau pemberian subsidi jadi dilakukan supaya harga yang jadi kan berarti disini harga yang terjadi itu bukan karena mekanisme pasar lagi tapi karena ada intervensi dari pemerintah sehingga kondisi yang sekarang dengan pengaturan harga itu bukanlah merupakan kondisi keseimbangan gitu yang perlu diingat berarti nanti harga yang ditentukan itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari harga keseimbangannya jadi ketika terjadi kelebihan demand itu berarti terjadi kelangkaan kemudian ketika terjadi kelebihan supply berarti akan terjadi surplus tapi prinsipnya bahwa price control ini akan mengakibatkan kondisi menjadi di luar titik keseimbangannya ini contohnya bahwa titik keseimbangan itu ada di P0 K0 disini kemudian pembatasan harga itu ada di Pmax jadi harga diatur supaya dia tidak lebih tinggi dari Pmax nah sehingga disini untuk supply-nya itu ada di posisi QS sementara demand-nya kuantiti demand-nya itu ada di posisi QD sehingga yang terjadi adalah kelangkaan nah ini adalah beberapa contoh gitu ya contoh yang pernah terjadi pada saat terjadi pengontrolan harga misalkan access demand itu akan membentuk antrian jadi kayak misalkan antri bahan bakar gitu ya antri bahan bakar jadi kelangkaan karena terjadinya kelangkaan bahan bakar maka orang-orang harus mengantri kemudian ada pembagian jatah gitu ya karena disini ada kelangkaan supply maka dia akan dijatah jadi masih-masih akan menerima jatah terentu gak boleh mengkonsumsi lebih dari itu gitu kemudian efeknya juga bisa bervariasi prosedur itu produsen produsen itu biasanya mengalami kerugian tapi si konsumen akan mengalami keuntungan gitu dari pembatasan harga karena harga yang ditanggung oleh si konsumen itu kan akan dibatasi jadi harganya itu tidak terlalu tinggi bagi si konsumen tapi bagi si produsen dia akan mengalami kecenderungan untuk rugi gitu ini juga contoh beberapa price control yang dilakukan di US gitu ya baik untuk video penjelasan dari elastisitas ini saya cukupkan sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati